Halo, kamu lagi mendengarkan podcast kompetisi resensi buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Kali ini, kamu lagi dengerin resensi buku dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Hai, gue Farhan, dan ini adalah Gebebuk Podcast. Gebebuk adalah kependekan dari gerakan bedah buku. Jadi, podcast ini berisikan praktek bedah buku. Bukunya apa? Pasiennya siapa? Yaitu buku-buku yang gue baca. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita praktek! Assalamualaikum Wr. Wb. Keluarga Pasien, selamat datang kembali bersama gue Farhan tentunya. Dan kali ini, Gebebuk akan mengikuti lomba atau kompetisi resensi buku GPU X Potluck. Mungkin gue jadi pengen nyaman nih. Halo, mungkin para juri-juri sehat di sana ya. Semoga ini bisa menghibur para juri-juri atau ya menariklah atau ya apapun itu. Dan kali ini gue bakal bahas atau bedah buku yang berjudul Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan dengan subjudul Cara Mengkompromikan Perasaan Dengan Kenyataan. Kali ini gue juga gak bakal sendirian. Tentunya bareng seseorang yang spesial juga. Nah, dia ini adalah seorang founder. Aduh, apaan? Aduh, lepas landas. Apaan? Enggak juga. Aduh, spesial banget. Yang menaungi podcast ini. Podcast Gebebuk. Yaitu Gidun. Halo Farhan. Halo keluarga pasien. Halo juri. Halo juri. Oke. Kali ini kita sama bedah bareng si founder ini. Wih, enggak. Gapan nih? Nah, sebelum dibahas. Maksudnya gue akan mulai dengan menyampaikan lingkasan bukunya dulu. Tadi judul Udah, Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan. Dengan subjudul Cara Mengkompromikan Perasaan Dengan Kenyataan. Dan penulisnya ini adalah Suneco Nakamura dan Hiromi Okuda. Jadi ini buku dari Jepang ya. Terbit tahun 2018 untuk buku aslinya di Jepang. Dan terbit tahun 2021 untuk buku terjemahannya. Dan penerbitnya itu yang terjemahannya adalah Gramedia Pustaka Utama. Dengan jumlah halaman 174. Nah, gue pengen bahas dulu sedikit tentang penulisnya, yaitu Suneco Nakamura. Jadi beliau lahir di pulau Onishima, kota Onimichi, tanggal 1 Januari 1929. Dan perjalanan singkatnya atau kisah menariknya yang bisa disampaikan adalah saat SMA. Waktu dia saat SMA itu dia Jepang sedang perang. Dan dia ikut ada mobilisasi siswa untuk membantu keperluan perang. Nah, dia di sana dipekerjakan untuk membuat kain kanvas. Namun pada Agustus 1943, ada langkah darurat perang yang dilakukan. Karena kekurangan dokter di Jepang. Karena dokter-dokter yang ada itu diambil sama militer. Tapi tidak ada yang tahu. Maksudnya kayak ya diambil aja, tau-tau udah kurang aja. Akhirnya orang pemerintah Jepang melakukan langkah darurat, yaitu membukakan sekolah-sekolah kedokteran di seluruh penjuru negeri. Nah, pada saat itu pamannya dokter Suneco menawarkan pembiayaan bagi semua siapapun yang mau menjadi dokter demi kepentingan negara. Nah, lalu ya akhirnya dia masuk sana karena dia lahir dari keluarga miskin. Terus harus dibesarkan dengan pemikiran begini orang tuanya. Mandiri setelah lulus dengan menikah atau menjadi guru. Akhirnya ya karena seperti itu ya orang tuanya senang sekali langsung disuruh dokter Suneco untuk datang ke sana gitu. Datang ke pamannya itu. Singkat cerita dia jadi dokter, dia lulus lah dan blablabla jadi dokter. Habis itu dia kerja di sebuah klinik. Nah, singkat cerita juga dia jadi dokter ya ini. Jadi dokter, dokter kesehatan, dokter umum jatuhnya. Nah, saat dia di klinik itu dia menangani pasien TBC. Saat itu TBC itu penangganannya sangat-sangat masih jelek lah gitu. Jadi digambarkan dulu pasien TBC itu cuma tinggal nunggu mati gitu. Dan gak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya di tengah kegundahan itu dia bingung gitu. Gimana ya cara menghadapi orang yang seperti itu. Ya kayak gak enakan kali ya. Orang ini tinggal tunggu mati doang gitu. Gue datengin gitu kan. Aduh gimana gitu. Gue masih bisa hidup gitu mungkin kan. Habis itu di tengah kegundahannya dia dapat tawaran untuk bekerja di bagian asisten psikiatri Naramedical University. Dia ambil, diambil, lalu setelah itu dia berkarir dalam dunia psikiatri sampai saat ini. Nah, dan itu kurang lebih pengalaman dia bekerja dari dia lulus jadi dokter itu kurang lebih 70 tahun. Walaupun ada berhenti 2 tahun ngurus anak, blablabla. Tapi ya dia kerja aja terus kerjanya selama 70 tahun itu. Itu menariknya. Terus untuk satu lagi, Romi Okuda ini gak terlalu bakal dibahas karena gak tau andilnya apa sih. Kurang paham gitu. Jadi pokoknya yang gue tangkep sih, dia tuh kayak kenalannya dokter Suneco yang kerja sebagai psikiatri karena inspirasi dari dokter Suneco. Dan pengen nulisin tentang dokter Suneco ini. Terus akhirnya ya ketemulah sama dokter Suneco yang mau pengen juga nulis, yaudah akhirnya terjadilah buku ini. Jadi dia kayak lebih bantu aja sih. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Buku ini bahas tentang apa sih? Menurut lu, Dun? Buku ini bahas tentang apa, Dun? Buku ini kalau kata orang, kata saya, kata saya bahas banyak banget sih gila pada. Cuman umumnya yang orang tangkep dia, ya pemikiran-pemikiran dokter Suneco yang dia dapatkan dari pengalaman selama bekerja gitu lah, selama hidup karirnya. Mulai dia dari awal jadi dokter gitu, sampai kehidupan keluarganya gitu kan, dia banyak tuh pengalamannya, selama 70 tahun tuh. Nah, jadi kalau kata orang dia kayak mencurahkan isi pikiran atau pikiran dia mengenai pandangan hidup gitu lah di selama dia 70 tahun kerja gitu. Ya, cukup sesuai dengan judulnya sih, hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Mungkin dia lebih tekan kan kayak, dia tuh 70 tahun udah mengaruhnya banyak masalah nih. Tapi, gimana caranya biar gak berpikir berlebihan gitu kan. Gimana caranya tetap damai? Gimana caranya tetap damai? Iya, kan dia juga ini kan bilang, sampai saat ini saya belum ada penyesalan deh katanya gitu. Nah, itu dia. Nah, kalau menurut gue sih ini, itu bicara tentang pola-pola pikir yang membuat kita tuh damai dan tenang menjalani hari-hari. Ya, itu berasalkan dari pengalamannya ya tentunya. Terus juga ada perjalanan singkat kayak kisah sih, lebih kayak dia kemana, terus ketemu siapa, dapet kerja dari mana. Nah, itu ada karena, kan dia kayak ada poin-poin, terus ada kolom cerita, kolom satu, ya kan. Nah, ada yang kayak gitu. Nah, itu isi bukunya. Terus, gue pengen nanya nih, Dun, kalau menurut lu nih, hal atau pemikiran apa yang menarik di buku atau yang bahkan ngenak ke lu gitu? Kayak, wah, sebuah apa nih gitu? Kayak, wah menarik banget gitu. Atau kayak nendang lu gitu? Yang nendang? Yang nendang? Oke. Ibaris lagi sebenernya banyak banget ya, gila. Ini bukunya padat gitu. Yang nendang nih, saya dapet beberapa lah ya, ditulis, dicatat yang paling nendang. Yang pertama itu, ada dia, ada kalimat atau kata gitu, kalimat-kalimat yang ditulis bahwa manusia itu cenderung memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan ketika memiliki waktu luang. Oke. Itu, itu ngena sih cukup, ngena. Itu kan menarik ya. Dan ya, ngena gitu kan. Karena lu gitu? Bener. Karena, ya, orang ngerasain gitu kan. Walaupun, walaupun ya, sebenernya ini kan kayak kalimat-kalimat yang sebelum-sebelumnya pasti udah denger lah. Lu udah denger juga kan. Tapi disini kayak jadi reminder dan kayak, oh iya, makin masuk lah ke dalam nih, kata-kata ini, kalimat ini. Terus lain itu, ada juga pemikiran mengenai, apa ya, kita itu sia-sia kalau misalnya sangat mengkhawatirkan hal yang di masa depan. Oke, kenapa? Jadi, ya sia-sia aja kalau misalnya lu kebanyakan mikirin masa depan, terus kayak, lu gak makan gitu hari ini. Ya gak bakal sampai lah masa depannya kalau misalnya gak makan gitu ya. Oke, oke. Paham gak sih? Jadi kayak masa depannya, kok lu mikirin masa depan banget. Tapi yang hari-hari ininya tuh gak dipikirin. Jadi, itu masuk tuh. Oh, jadi yang ini bukan sih yang dia tuh kayak nyampain, ya, yang paling utama itu ya di depan maka talu gitu. Masa depan itu bisa nanti, bisa dipikirkan setelah lu cukup makan dan ada kelonggaran, ya kan? Iya, iya. Iya, bener-bener, bener. Apa, jangan abaikan yang di depan mata, gitu kan? Betul, betul, betul. Oke. Kalau menurut itu gimana? Kalau gue nih, kalau gue tuh ngambil yang gue highlight itu bab lima di poin dua lima. Yaitu tidak masalah jika kualitas pekerjaan tidak sempurna. Ini kena banget karena gue waktu masuk kuliah, karena ada tujuh matkul. Gue berasal dari sekolah alam yang tidak punya beban akademik banyak, jadi ya memang tidak ada beban akademik gitu ya. Tapi kalau pas masuk kuliah itu kayak tujuh mata kuliah, itu kayak seolah-olah rasanya harus dikerjakan semua. Karena gue kayak, oh kuliah itu tempat harus serius melakukan ini, wah ini dunia yang harus gue ikutin semuanya gitu. Terus, eh gue harus merasa, gue merasa harus sempurna di semua tujuh itu gitu. Tapi ketika gue dengar tidak masalah jika kualitas pekerjaan tidak sempurna, ya gue kayak, ya juga sih gitu. Kadang manusia itu ya emang gak bisa untuk ngelakuin itu. Karena apa ya, tidak ada yang sempurna dalam hidup ini kalau bahasanya Dr. Seneko. Terus, terus gimana dong? Terus gimana dong kita kalau gak sempurna tuh, apa yang jadi koridor kita atau jadi parameter kita untuk di jalan itu bagaimana? Nah, waktu Seneko ngomong di sub-bub ini, katanya saya menarik garis yang tidak boleh dilewati dan berusaha agar tidak berada di bawah garis tersebut. Jadi, dikasih standar, standar minimal. Nah, kalau bisa jangan sampai di bawah itu gitu. Jadi ya, kalau misalnya ini, setidaknya gue ngerjain tugas, setidaknya gue kerjain praktikum misalnya kalau gue kuliah gitu. Setidaknya itu gitu. Walaupun lu kayak belum bisa belajar tambah itu gak apa-apa, yang penting itu dulu. Jadi biar ya kita damai gitu, gak harus, aduh gitu. Terus, dia bilang juga gini, menurut saya daripada frustasi karena mencari kesempurnaan tadi, lebih baik terus melanjutkan meskipun kondisinya tidak bagus. Jadi ya, yang penting tuh jalanin aja udah. Gak harus sempurna hidup ini gitu. Kayak gitu. Emang pelajaran banget buat orang-orang perfeksionis sih. Iya kayak gue. Kena juga sih. Oke, oke. Kita masuk ke ini ya, Dun. Kekurangan. Kalau kekurangan menurut lu apa nih? Oke. Kekurangan, eh jelas sih sebenarnya ya. Pertama, bahasanya mungkin gara-gara dia translaten atau gimana. Jadi kurang mudah dipahami. Cukup sulit. Kadang-kadang bisa baca ngulang-ulang. Bener. Ngulang-ulang gak paham-paham. Jadi yaudahlah, kata dokter Soneko tadi gak perlu sempurna untuk memahaminya. Jadi yaudah. Oh siap. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu, ini bisa kekurangan, bisa kelebihan sebetulnya. Ah, memang. Tapi, ya nanti masuk juga lah ke poin kelebihan. Itu, si bukunya tuh padat. Terlalu padat. Efek-efek dampak kekurangannya itu, jadi gak cocok. Kalau misalnya buat jadi bahan pelajaran. Jadi kayak, yaudah gitu. Poinnya tuh kan banyak tuh, yang padat-padat, berat-berat. Itu gampang, jadi gampang lupa. Karena kayak disinggung doang ya. Kayak, eh jangan kebanyakan mikir masa depan. Mikirin masa sekarang aja. Terus abis itu langsung pindah topik lagi ke yang ini. Terus pindah topik lagi ke ini. Jadi kayak, cuman disinggung sedang doang. Saking padatnya, jadi kayak bakal gampang lupa. Kalau misalnya lu di bahan pelajaran. Itu sih, kalau kekurangan dari gue. Sekarang kita masuk ke kelebihan. Kelebihannya, menurut buku gue, Ini isi buku tuh cukup relevan dengan kebutuhan orang modern saat ini. Yang insecure. Terus yang kena sistem kapitalis yang pengen lebih dan lebih gitu kan. Ini cocok. Itu kelebihannya. Yang punya pikiran. Terus yang kedua adalah disematkan ya. Kisah perjalanan hidup Dr. Soneko itu cukup menarik sih. Karena jadi kayak ada, wah baca kisah dulu gitu kan. Mungkin lagi bosan dengan hal-hal yang berbau poin-poin gitu kan. Kita baca dulu gitu. Nah, rate secara keseluruhan dari skala 1 sampai 5, lu berapa? 3,7 lah ya. Oh, 3,7. Oke. Kalau gue 3,5. Boleh gak sih? Hah? Boleh lah. 3,5. Oke. Iya, gue 3,5. Boleh. Oke. Dan ini, kalau menurut gue ya. Ini buku sangat direkomendasikan bagi orang-orang yang kebanyakan insecure. Dan merasa harus lebih dan lebih, harus sempurna dan segala macamnya. Ini cocok banget. Tapi tidak direkomendasikan untuk orang yang jarang baca. Jadi, maksudnya ini agak kurang susah, ya kurang lah direkomendasikan karena susah dipahami. Oke, mungkin segitu aja kali ya, Duneh? Iya, udah kayaknya. Iya, udah kayaknya. Oke. Kalau gitu semoga bermanfaat dan semoga juri-juri senang mendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien udah berhasil di bedah. Jadi, sampai ketemu dengan pasien berikutnya. Sub indo by broth3rmax